Al-Fatihah Di dalam Al-Quran Bahwasannya Allah SWT Melarang kita Baik dalam berpilaku Konsumtif Dalam hal ini melakukan Perbuatan israf Secara sederhana Israf itu dapat diartikan Melakukan sebuah Perbuatan yang dilakukan secara Berlebihan Oleh sebab itu terdapat Padanan lain Yang kata para ulama Terdapat perbedaan antara istilah Israf dengan istilah Tabzir Orang yang melakukan perbuatan tabzir Disebut termubadzir Kalau Israf Yaitu Yaitu melakukan sebuah Perbuatan Yang perbuatan tersebut adalah Perbuatan yang diperbolehkan secara syariah Tetapi dia melebihi dari Kadarnya Namun kalau tabzir Mubadzir Yaitu Yaitu melakukan perbuatan Yang melebihi Yang dia Melanggar ketentuan syariah Sebagai contoh Misalnya Ketika Allah SWT Mengerintahkan kita Untuk Mengkonsumsi Hal-hal yang baik Wahai orang-orang Makanlah dari Harta-harta yang baik Makanlah Sesuatu yang baik Ketika kita diperintahkan Untuk mengkonsumsi oleh Allah Tetapi Kita melakukan Perbuatan itu Secara berlebihan Dan Itu termasuk Perbuatan Israf Namun kalau Tabzir Atau Mubadzir Yaitu ketika kita Melakukan perbuatan itu Di Jalan yang tidak disyariahkan Atau di Jelur kemaksiatan Maka itu disebut dengan Istilahnya Tabzir Oleh sebab itu Nabi SAW Mengatakan Kul Wasyrab Walbas Watasoddaq Min goir sarfin Walamakhillah Kata Nabi Makanlah kalian Minumlah kalian Berpakaianlah kalian Bersedekahlah kalian Tetapi Tidak berlebihan Dan tidak juga Bersikap angkuh Atau sengguh Oleh sebab itu Disini Nabi mengatakan Silahkan kalian Makan Silahkan kalian Minum Silahkan kalian Berpakaian Silahkan kalian Berstekah Berbagi dengan Orang lain Tapi dengan dua syarat Tidak berlebih-lebihan Min goir sarfin Kata Nabi Walamakhillah Dan juga Tidak Secara angkuh Oleh sebab itu Jadikanlah Bulan suci Ramadan Sebagai bulan Kita betul-betul Melatih jiwa kita Dalam hal kita Berkonsumsi Makan Minum Takkala Kita berbuka Maka tidak boleh Kita berlebihan Kenapa? Karena Allah mengatakan Kulu Washrubu Walatusrifu Makanlah kalian Minum Dan jangan Dan jangan Berlaku israf Melakukan Makan Minum Secara berlebihan Karena Allah tidak suka Terhadap orang-orang yang melampaui batas Berbuat israf Begitulah ketika Bersedekah Karena Allah mengatakan Waladina Waladina Ida Anfaku Lam Yusrifu Walam Yakturu Wakana Baina Zalika Kowam Oleh sebab itu Allah mengatakan Berinfatlah Tidak juga Kalian Melakukan Sabar Berlebihan Tidak juga Secara Irit Wakana Baina Zalika Kowam Maka Lakukanlah Itu secara Proposional Oleh sebab itu Ramadan ini Sebetulnya Mendidik Jiwa kita Agar kita Bisa hidup Secara Proposional Dalam hal Makanan Dalam hal Minuman Dalam hal Kita Berpakaian Dalam hal Kita Bersedekah Berbagi Bukan Kambulan Sucur Ramadan Adalah Syahrul Jun Bulan Dimana Kita Banyak Banyak Berbagi Bulan Yang Kita Dianjurkan Untuk Banyak Bersedekah Tetapi Rumusnya Di dalam Syariah Bahwasannya Lakukan Hal itu Makan Minum Berpakaian Bersedekah Secara Profesional Jangan Terlalu Melampaui Batas Kenapa Karena Allah Tidak Mencintai Allah Tidak Suka Terhadap Orang Orang Yang Dia Berlaku Israf Oleh Sebab Itu Maka Jadikanlah Bulan Suci Ramadu Ini Sebagai Upaya Untuk Kita Melatih Diri Kita Untuk Kita Coba Untuk Bisa Menjadi Wal Hidup Zuhud Kata Nabi Lihat Yang Di Bawah Jangan Kalian Lihat Yang Di Atas Kan Itu Lebih Baik Supaya Kalian Tidak Merendahkan Tidak Melupakan Nikmat Yang Telah Allah Berikan Oleh Sebab Itu Kita Dibimbing Oleh Syariah Agar Kita Melakukan Segala Sesuatu Hidup Secara Proposional Baik Dalam Hal Makanan Minuman Berpakaian Dan Menjadikan Hidup Ini Penuh Dengan Makna Mudah Mudah Mudahan Kita Menjadi Orang Yang Dapat Bermanfaat Dan Kita Dapat Mengisi Hari-hari Kita Dengan Hal-hal Secara Profesional Aku Luka Lihat Dawa Astagfirullah Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hwap 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 Hwap